Oh haha Ah Aduh Ini G2 Halo guys Hari ini aku ngetes lain Honda C70 kayaknya ini Karena ini mesinnya C70 Dan motor ini udah dibikin Keper Aduh Beloknya ini harus Hati-hati Eh ini abis record ring loh Serius Jadi ini Motor punyanya Bro yoyon Aduh ma Mati gue Ini Satu Jadi ini motor C70 Ya ini Honda Dan ini moternya dimodifikasi Ceper Agak sedikit cingkrang Kalau kalian yang belum tau cingkrang itu Ban belakang itu dia agak majuin ke depan sedikit Ini sedikit cingkrang bukan yang ekstrim ya Ya aku udah biasa sih ini motor Ceper Soalnya aku juga penunggang Ceper Di rumah juga ada Tapi Lagi Ngecat sasis Jadi belum selesai Dan Kita review apa ya tentang dimotor Udah jelas ini motor Ceper ya kan Stangnya model Z bar Dan warnanya orange Farbor depannya merah Yang jelas ini pakai ban cacing Dan pakai telek jari-jari Ini remnya ini loh Cuma satu Cuma ada rem belakang Jadi yang sebelah kiri ini Bukan kopling Tapi rem belakang Sebelah kanan gak ada Dan di kaki-kaki ini cuman Ini Untuk tijakan giginya Tijakan rim gak ada Jadi motor lumayan ekstrim Dan spian juga gak ada Jadi agak sedikit susah Bawanya Dan ini sumpah Aku nostalgia nih Nostalgia nih Ceper Wah Giginya cuman tiga Dan ini Mesinnya masih standar Dan motor ini getar-getar Soalnya Suspensi belakang Suspensi belakang sama depan itu Udah gak ada Jadi kan kemarin itu Aku sempat Ada Update-an di Insta Story Di Instagram aku Itu kalau udah nembus 250 Subscriber Aku akan nge-test ride Motor ini Tapi karena Subscriber Hah? Foto Tapi karena subscriber aku Lama nembusnya Ya aku langsung test ride aja Soalnya nanti Takutnya motornya Motornya udah gak ada lagi Aduh 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 Gila apa ya Aduh Bukan Aduh 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 Kali gasnya kalau belok kiri Yangkut Jadi Berhati-hati Dan ini motor Pakai ban cacing Tadi sebelum berangkat Harus tel rangsam Kalau nggak mati Ini udah nggak mati lagi Udah harus tel rangsamnya Kalau ini motor masih tinggi sih Nggak ceper-ceper kali Ngeri, ngeri Ini rem motor ini udah kayak Harley Senin-Kemis Jadi kita ngeri hari Senin Berhentinya hari Kamis Jadi harus Extra plus-plus Fokus ke jalan Ini sesi test ride Kalian antar ini motor Soalnya ini motor ada di rumah Dan dia nggak bisa naik motor ceper Dan motor ceper ini Kalau bagi kalian yang nggak tahu Cara bawahnya Atau cara beloknya itu Ini berlawanan sama cara belok Atau motor-motor pada umumnya Jadi kalau kalian mau belok habis Ini dari Misalnya kalian mau belok kanan habis ya kan Badan kalian itu Nggak boleh Buang ke kanan loh Badan kalian itu harus buang ke kiri Jadi kalian narik bodinya itu Biar lurus Jadi biar posisi motornya itu tetap lurus Kalau posisi motornya mereng itu Mesinnya bisa Nggak seruk asfal Dan Kalau kalian belum pro Kalian bisa terbalik Kalau aku seolah-olah udah pro Sebelumnya juga udah main sih Di motor ceper Udah dua motor yang aku ceperin Dua-dua Supra Yang pertama udah dijual Yang kedua Ya masih di rumah Aku lagi ngecek sasis Dan kalau kalian penasaran sama Bentuk fisiknya ya kan Nanti kita berhenti ya Sebelum sampai Nanti aku usahain Untuk nunjukin kalian Itu dirubah gimana Nah ini Ini nggak seruk Kira-kira tinggi motor ini Jarak dari mesin ke tanah itu Cuman 5 cm Ini masih Belum ekstrim Ini Ceper kota Untuk larian Ya ini Ceper untuk larian Joknya empuk Joknya karena tebal Besar Joknya masih ukuran standar Dan disini Lampu depan ada Lampu belakang Nggak ada Lampu sen Nggak ada Rim cuma satu rim belakang Yang di tangan ini 1 meter juga nggak ada Sen kabelnya juga simple Cuma buat lampu doang Ya Cuma buat lampu Kalau kelompok kasaran Aku mau tunjukin kalian Aduh Motornya nggak ada cagak Tapi nggak ada guna Bentar Sekarang sennya Nah Kalau kalian mau lihat Ini motor Motornya gini Low Simple Pelak kecil ya kan Jari-jari Kenal podek Lampu asrea Panggangnya udah ganti Panggang supra Ban belakang gitu Federal Itu kelompok yang kecil Dan ban depan Swallow Dragster Jadi bannya anti-slip Bannya botak Bannya nggak ada bunga Ukurannya tuh 50 Per 90 17 Jadi ini ring 17 Jadi itu ban udah Paling kecil Ini lah fisiknya Nanti kalau disana Takutnya nggak bisa Kasih nampak fisiknya Lagi Itu Itu Cingkrang Nah itu Itu nih ban cingkrang Jadi masuk Ban belakangnya Agak sih ke depan Jadi seperti yang bilang tadi Lampu belakangnya tuh Nggak ada Lampu sen Nggak ada Joknya ya gitu Ukuran standar Dan ini joknya cukup Asik Enak Soft Terus Sockbreaker Di belakang ini Udah mati ya Cuman pake besinya doang Tuh Mati nih Hih Sampai tukar Geli Dan di depan juga Socknya juga Cuman action aja doang Ini Cuman untuk panjang-panjang aja Ya gini lah penampilan motornya Stalknya Z-bar Warna orange Tutup Batere Itu Merah Kir kanan Pampunnya merah Lampunya gini Bulat doang Dan Yang jelas Satu silinder Dan nih Rembakannya nggak ada Tuh ya kan Jadi rembakannya Gini Rembakang gitu Oke Sekarang kita balik lagi Lampunya Lagi nggak ada di rumah Jadi ini cukup dalam Uh Tuh Jadi ini Gigi satunya Dan motor ini Kalau lewatin Itu Polisi tidur itu Harus ngangkat Itu ngangkatnya juga punya trik Bukan ngangkat berdua Ngangkat sendiri juga bisa Bagi Yang Ownernya Motor Ceper Atau yang punya motor Ceper Atau yang pernah naikin motor Ceper Nah dia itu tahu Trik Atau cara Untuk Naik Polisi Lewatin polisi tidur Bukan naikin Lewatin polisi tidur Jadi itu ada caranya Tersendiri Seperti yang bilang tadi Ini motor Giginya cuma tiga Satu Dua Tiga Ya Tipikal-tipikal Motor-motor tua lah ya kan Apalagi saya 70 ya kan Soalnya ini Masinnya masih standar Dan ini juga masih kuat nanjak Aduh Aduh Remnya Mantep Bener Aduh Wah S**t Belok kiri Belok kiri Mantep jiwa bro Masih bisa lewat Itu kalau motor aku Indrumah itu Krek 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 Bunyi dia Belok kiri Motor Sangat ekstrim Soalnya ini Planket Posisi ridingnya ini Nyaman lah ya Karena udah pake Stang Z-bar Udah stang Seperti chopper Dan belok ini Ini masih tinggi nih Ini gak kena Aku Malas kenain mesinnya Karena ini motor orang Bukan motor sendiri Kalau motor sendiri Ya pasti Bukenain Soalnya kalau ceper itu Enggak Ngegesek aspal itu Enggak asik Serius Dan kita belok disini Parkir dimana ya Oh my god Itu yang punyanya Oke lah ya Video sampai disini aja Karena tempat ujung disampi Jadi kalau gak suka Jangan lupa di like Comment Share Dan subscribe Masukinnya Matiin Nah itu cara matiinnya Oke Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax